Inilah headline news Metro TV pemisah sidang PK 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan EKI digelar di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat Sejumlah fakta baru terungkap dari persidangan ini Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Yutex Bongso mengatakan fakta dari salah satu terpidana yang bernama Rivaldi terungkap di persidangan Rivaldi sudah lebih dulu ditahan di Polsek Cirebon Utara Barat karena kasus pengurusakan sebelum peristiwa pembunuhan terhadap Vina terjadi Terungkap pula pihak yang menyeret Rivaldi dalam kasus ini adalah Rudiana Ayah meniang EKI yang tak lain adalah polisi yang mengusut kasus pembunuhan Vina pada 2016 lalu Yutex Bongso mengatakan kejanggalan lain yang terungkap dalam persidangan adalah barang bukti yang digunakan untuk membunuh Vina dan EKI pada selinan berita acara pemeriksaan Vina dan EKI tewas akibat tusukan samurai namun barang bukti kemudian berubah menjadi mandau atau golok Istiwa LP yang berbeda dia ini ditahan di Cirebon Utara Barat, Polsek, Kota itu adalah dalam rangkaian kasus seperti yang kemarin disampaikan dia adalah dengan pacarnya, dengan kekasihnya berantem lalu dia mengadakan pengurusakan terhadap warung-warung di sekitar sana lalu dia pulang, dia membawa senjata tajam dan atas dasar itulah dia diamankan dan ditahan sudah tiga hari dia ditahan, baru pada tanggal 1 September Rudiana datang menjemput dia dan menghadirkan barang bukti yang tadinya dipakai untuk mengancam warga dipakai menjadi barang bukti untuk para tersangka menjadi pembunuhan karena di dalam rangkaian pembunuhan yang dilakukan berencana di kasus Vina dan EKI ini adalah samurai panjang dan samurai pendek sekarang yang dihadirkan Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang